Jadi gini ceritanya permasalahan yang namanya motor pada hari Selasa pagi habis pada subuh Yaitu menurut cerita teman saya artinya memang ada di rekaman CCTV bahwa namanya pada waktu subuh itu kejadian hilang motor dua Biasanya saya itu tungguin setiap subuh karena namanya subuh diantara maghrib bisa subuh saya tungguin untuk motor untuk keamanannya Jadi kebetulan pada malam itu saya lagi keluar, lagi tugas luar Jadi ada teman saya pada waktu itu lagi terjamaah subuh Tidak melihat dengan gadget itu dan tidak melihat si gadget itu cuma hanya CCTV Setelah terjadi itu motor LX sama motor pit dari imam masjid sama jamaahnya itu motor dua unit Gila Gila Ya itu pelakunya ada empat orang Pelakunya empat orang itu menurut gambar CCTV itu rekaman ada empat orang Anak-anak muda Ya sekitar umur bahasa 25 tahunan atau 30 tahunan itu diantara empat orang itu Menurut gambaran dari Gambar CCTV itu Jadi itulah dari kesaksian yang saya ceritakan tentang perusahaan Itu dari teman saya Saya sebagai marbot di sini Ya pada malam itu pada subuh saya lagi keluar di Cengkare Pelaku berjumlah empat orang ya Diantaranya ada yang masih remaja juga ya ABG gitu ya Seperti itulah pasal umur 20 atau 25 sampai 30 Jadi gak semuanya ABG Jadi antaranya empat orang itu melihat dari gambar tersebut keperkiraan saya Itu sudah 20 tahunan 25 atau 30 tahun Lihat gambar dari CCTV itu Ya semua terekam di CCTV ya Iya betul Persoalan ini udah dilaporin ke polisi pak? Menurut teman saya udah 85 yang korban Yang korban juga 85 menurut teman saya Harapannya apa bang? Harapan saya Harapannya mudah-mudahan Tidak terjadi lagi seperti ini Ya mudah tidak terjadi seperti ini lagi Aku harapan saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih